Halo semuanya, kembali lagi di vlog Riba Hanif Dan kali ini kita mau ambil mobil baru ya Baru minjem maksudnya Ya, jadi karena mobil kita itu udah dijual Yang buat bawa keluarga jarak jauh Dan kita ada kebutuhan tanggal 23 ini Kita mau launching Auto Netcap di Bandung ya Nah, karena kita gak ada mobil Terus gue nanya sama istri gue Mau gak kalau kita pinjem ke TPM Ya, pinjem beberapa hari atau beberapa minggu gitu ya Cuman, kita, ya gue gitu ya Harus posting di Instagram atau mungkin bikin video kayak gini Nah, terus istri gue bilang Yaudah, gak apa-apa gitu aja Kita minjem mobil yang bagus aja sekalian Nah, terus gue tanya lagi ke istri gue Mau mobil yang seperti apa gitu kan Nah, istri gue bilang Mau mobil yang enak, gede, lega Tapi tetap bisa dibawa sendiri Dibawa sendiri tuh masih enak Jadi kalau istri gue pengen nyoba bawa juga Dia masih bisa gitu lah ya Nah, kebetulan istri gue pernah nyobain Nissan Serena C26 yang punya rental Nah, kenapa gak kita pinjem yang barunya aja C27 Dari bernama-lama Sekarang kita mau ngambil aja Mobil yang baru kita pinjem Yuk Udah jahian sama Mbak Rima mau ngambil mobil Selamat sore, Mas Ritwan Ya, halo Mbak Ya, apa kabar Gimana-gimana, ada yang bisa Rima bantu? Mau ngambil mobil kan? Oh iya, oke Mobilnya yang mana? Yang ini Mas Ritwan Serena HWS kan? Iya, Serena Oke Wah, cakep ya Ini Serena HWS Kebetulan ini yang tutan color Warna juga sama yang ini kita pinjem Betul Wih, cakep ya Keren ya Atapnya hitam, bawahnya putih Dan biasanya kalau mobil-mobil MPV gitu kan Bentuknya monoton ya Ini kelihatannya tuh sporty gitu Tarikan-tarikan garisnya tuh tajem Ini OPR-nya berapa Mbak? Ini kebetulan Nik 2019 di 483 500 Kalau yang 2020? 488 500 Bedanya 5 juta lah ya Betul Mas Ritwan Ini ada promo apa Mbak? Ada cashback sangat menarik Sangat menarik? Yes Sampai kapan tuh? Secepatnya aja Mas Karena kan kita nggak tahu Stoknya atau apa Masih ada atau nggak Secepatnya Kalau bisa sekarang Sekarang? Oke, sekarang Pinjem sekarang Beli sekarang Oke, jadi Kalau masih ada Promonya Masih bisa dapat Cashback yang menarik itu ya? Betul Mas Terus apa lagi? Kita ada free jasa service Sama part Oke 10.000 Sampai 50.000 km Oke Atau 4 tahun Mana yang tercapai duluan? Jadi 4 tahun Udah tinggal isi bensin doang ya? Betul banget Nggak perlu apa-apa lagi Nggak, nggak perlu apa-apa Selain itu kita juga dapat Kaca film full Premium loh Jadi kalau Benisan seri next sekarang Udah Nggak perlu ngapa-ngapain lagi Kaca film nggak ada Terus juga Udah tinggal isi bensin aja Nggak perlu bayar biaya service Jadi kita lihat mobilnya Mbak ya? Boleh Jadi mobil nggak sampai setengah miliar gitu ya Dibandingnya 1 miliar Pas di depan lobby Yang lainnya pencet gitu ya Mesti dibuka Ini kita tinggal gitu Set Langsung ngebuka Tuh ini Cake Ini sih kayaknya Enaknya disupirin ya Jangan nyetir sendiri ya Ini dia si di Jepang kan ya? Betul Mas Sekarang si gue di Jepang Terus ini yang gue suka ya Dari mobil ini ya Kalau misalkan kita buka di parkiran Itu kan suka susah Karena dia tuh Panjang banget Takutnya kalau di belakang ada mobil Itu mentok Nah Solusinya Kalau kita bawa barang Biar gampang gitu masukin barangnya Pas lagi di parkiran Nah kita buka ininya aja Kan jadinya pendek dah Kalau belakang ada mobil Nggak bakal mentok Jadi bisa pakai ini aja Udah Taruh barang Luarin barang bisa dari sini Ini kalau lagi begini Bisa dibuka lagi nggak? Salah ini ya? Bisa Oh bisa Oh lucu ya? Betul Wah ini baru nih Nggak bisa nutup tapi ya Dia nggak Harus parsial Satu-satu Oke harus satu-satu ya Lucu juga Ini buat ibu-ibu yang suka belanja gitu kan Pasti ngerasain deh Pas lagi parkir gitu kan Gue suka namanya nyokap gue belanja Atau istri gue belanja Itu tuh pas mau buka Yah mentok sama mobil belakang Kalau kayak gini Ini praktis banget Langsung kita lihat mobil ya Oke Ini tuh dealernya bagus banget ya mbak? Iya Dari tahun berapa ini? Dealernya udah lama mas Udah lama? Iya sudah lama Kebetulan kita renovnya Di tahun 2019 2019 ya? Gede megah sih Iya Ini mobilnya mas Ritwan? Ini ya? Iya ini kuncinya Kita buka ya Jadi kalau lagi sore-sore gini ya Warnanya tuh jadi Keluar banget gitu Nah ini dia mobilnya Bersih Saya pinjem seminggu Gak apa ya? Gak bilang sih Kalau bisa sih Gak usah dibalikin gak apa-apa? Seminggu pinjem langsung Buat surat pesanan Oke Kalau gak dibalikin Gak apa sih saya ikhlas Oh gitu loh Kembalik dong Oke nih mbak Kalau gitu Iya TNK ada disitu ya? Lengkap semua mas Ritwan Nah ini Oke Terima kasih banyak Kalian hati-hati di jalan ya Iya Makasih juga mas Iya sama-sama Salam buat teman-teman yang lain ya Thank you mas Hati-hati ya Iya Oke Oke Sip Gue agak amaze juga ya Jadi Si round view monitornya ini Pas lagi malam ini kan Kita lihat kanan-kiri itu gelap banget ya Tapi di layar itu masih terang loh Keren juga Oke Sekarang kita keluar Akhirnya sampai juga ya Gile Cibu buruk kesini Macetnya luar biasa Karena sekarang sudah malam Jadi sepertinya Kita lanjut besok aja Gue gak sabar Pengen liat reaksi istri gue Gue ngeliat gue bawa MPV nomor 1 di Jepang ini Oke Kita lanjut ke hari berikutnya Nah ini dia mobilnya Gimana? Seneng? Iya Tapi mesti dibalikin ntar Iya kok gitu Iya kan minjam Nah ini Lihat deh Bisa kebuka Wow Jadi kalau kita Otomatis ya Lagi gendong anak gitu kan Dua tangan Mau masuk kan Susah megang-megang Nah ini kita kasih touch sensor aja Disini tuh ada Jadi kalau misalkan kita pencet Enggak kita pencet Kita kasih kaki Dia langsung bisa buka Untuk otomatis Gampang ya Bagus banget ya Tanggi ya Terus Belakang-belakang Ini nih Apa lagi? Ini Kalau misalkan kita parkir Ini ya Dulu kita pernah ke Hypermarket lah Ke mall ya Kan pintunya gede Kalau gini kan Kita pernah Gitu gak yang kita Bawa troli Terus bentuk Ada mobil orang Gak bisa kan Cuma buka segini Nah ini kalau Ada kejadian kayak gitu Gak perlu Karena disini bisa dibuka Berarti bisa dua Ini ya Pintunya ada dua Jadi Masukin bareng gampang Gak usah Butuh parkir space Gede-gede Oh iya bener juga Bisa langsung masukin Bisa langsung ngambil Terus kalau misalkan Ternyata Muat juga Nah Gede banget nih Wow Sihkan Bisa dipakai buat duduk Lagi camping Pas ya Terus kalau misalkan Bawa barang kurang gede Ini nih yang jarang nih Bisa dimajuin Jarang kan mobil yang Di kelas ini Belakangnya tuh bisa dimaju mundurin gini Terus disini juga Ini ada laki penyimpanan gede banget Masih ada lagi? Masih Gede Kasirina Karena dia punya ban serep Itu di depan kiri situ Bukan taruh bawah sini Jadi masih lega ya isinya Bisa buat bawa Popok bayi Popok bayi Gitu Satu Coba deh Enteng utupnya Gimana caranya? Udah langsung aja Enteng kan? Enteng Sekarang kita taruh baby seat Aku cobain dong Yang tenang-tenang Udah nih Ini kuncinya disini Dia kalau ngedetek ada kunci Bisa Coba ya Jarangnya berapa meter emang? Pokoknya kita sepegang kunci aja ya gitu Emang dia tau Orangnya yang nendang itu pegang apa enggak? Kok gak ngedek? Bentar Ada pesawat lewat Frekuensinya terganggu kali Waduh Bisa kan? Keren-keren Sama ini tuh Dia step-head tuh gak terlalu tinggi Jadi kalau anak-anak mau naik turun Itu gampang Atau kalau kita gendong Gampang Tinggal taruh sini kan Kita misalnya taruh baby seat Nah terus Kalau di jalan kan Biasa suka rewel ya Nah disini Ada monitor Jadi kita bisa setel Tontonan anak-anak Di situ Bisa setel YouTube ya? Bisa Tinggal nge-naikin HP ke depan Belakang headrest kan suka silau Gak enak Nah kalau ditaruh atas itu aman Terus disini juga Terus kita dapet itu tuh Tirai Jadi kalau misalkan Kita mau nyusuin atau apa gitu Kita Kalo mau aja lagi Kalo mau nyusuin Di belakang ya kan Udah Gak bisa kelihatan dari luar Enak Ini kalau mau makan juga tuh Ada meja makannya Wih Ada lemarinya juga gak? Lemari? Buat apaan? Siapa tau Kan lengkap ini ceritanya Terus ini tengahnya Kalau mau disatuin gitu kan Bisa diginiin Tuh Bisa buat tidur kan berarti Kalau ngantuk di jalan Mau boboan Bisa Terus ini bisa bikin gini juga nih Ntar ya Ini kita copot atasnya Jadi tempat tidur Gak perlu nampain kasur lagi Udah ini aja Jadi tempat tidur Harusnya ini ya dibawa ke kelaten ya? Ya ntar lah Kalau ada rejeki lah Tengah apa tinggal pinjem sama Nissan Oh iya Nah Masih kan Sama dia tiap ini Tiap baris kursi Ada colokan USB Buat ngecas HP Nih disini ada nih Satu Dua Disana ada lagi belakang Sama di depan Di dashboard itu ada juga Ini Belakang ya Ini bisa kita atur juga Tuh Mau seberapa jauh Sama nanti Kalau misalkan Kita di tengah nih Misalkan kita pengen depannya gede banget Ini bisa diundurin gitu Sampai sejauh itu mundurnya Iya Tapi bisa selonjoran nih Iya Kalau kita mau keluar nih ya Misalkan kita mau keluar Gak mau lewat tengah Ini kita bisa giniin Injek Sudah Langsung Bisa keluar Gak usah minta Gak usah minta tolong orang lain Buat ngebukain ya Atau kita bisa ngesekin orang yang di tengah Gitu kan Ini bisa di Mundurin Sampai mundur banget Tuh Jadi di belakang itu Gak jadi apa ya Gak jadi anak tiri gitu Bener-bener bisa Tetap nyaman Walaupun di belakang Ini tinggal giniin dong Iya Kita buka Nah udah Jadi bos ya Udah kayaknya bos kamu Enak banget Jadi keluar kota udah tidur aja Ini juga dong Ini gimana tadi Itu bisa juga Sama Sama disini ada tombol Jadi kalau kita mau buka tutup pintu Itu gak usah Minta tolong yang depan Langsung dari sini aja nih Tuh Ada tombol disini Enak Terus AC-nya sampai ke baris 3 Sama bangku belakang juga dapet ginian Tuh Dapet meja makan Itu seatbelt buat tengah Karena di belakang ini bisa bertiga nih ya Berarti ada seatbelt juga belakang Kan ini kalau digeser tuh Lihat tuh Seluas itu gitu Masih bisa tahu orang dewasa lagi Masih bisa main catur disini kan Nah Lega kan Lega banget Nah Mau makan bisa deh Makan enak nih disini Tergantung makanannya apa dulu Bener-bener Desain buat keluarga gitu loh Iya Bisa makan, minum, ngecas Nonton Udah Komplit ya Kalau kita minta ke Nissan Bisa dapet harga spesial ya Mau berapa harganya Ini 483 483 Gak nyampe setengah M Masih bayaran mobil kita yang lama Nambah kemarin gak beli yang ini aja ya Iya fiturnya lebih banyak yang ini Dan buat jarak jauh kayaknya Lebih nyaman yang ini Jadi kita gak usah tambah kasur lagi Misalnya kan tambahin kasur gitu Udah Ya taruhnya Ini lipatnya gimana yang Langsung aja Ini juga sampai belakang Udah pake hijau kulit ya Wow Emang gitu Udah Oke Yuk Yuk Kamu nyetir ya Starter Taruh situ aja ya Disini nih Ada laksinya banyak Tuh Dibukanya gak gitu Gak gitu Gimana Diangkat Oh diangkat Nah Udah gak Saya lebih suka motor daripada mobil Ini kenapa lagunya dangdut sih Udah lama gak nyetir mobil nih Itu disebelah kanan tuh Apa Ini storage-nya banyak Jadi kalau tempat penyimpanan Kayak disini nih ada Tuh Cup holder Ini tempat penyimpanan lagi Itu ada Disini ada satu Disini ada tiga Disini ada Bahkan disini itu dua layer gitu Ada yang atas sama bawah Ini airbagnya ada enam Jadi disini ada airbagnya juga Sama di kursi Terus Ini ininya asli loh Jahitannya asli Oh iya Kelihatan Sama ini nih Sama kan susah Bawa mobil gede ya Kameranya disini 360 Bisa datang dari atas Mencet sekali lagi Tuh Bisa ngeliat yang sebelah kiri Ada dua tampilan ya Coba belokin Setirah deh Nanti gambarnya belok juga Setirah kan Canggih ya Sama pas kita belok tuh Garis-garisnya kita belok juga Coba belokin kanan deh Garisnya belok kan Jadi kita tahu Arahnya itu mau kemana Belakangnya juga ada Belakangnya ada Kalau belakangnya masuk air dulu Nah coba belokin Nah kalau belakang Dia otomatis Gak perlu udah pucat lagi Oh oke Ya udah Berarti sekarang mau jalan Jalan Udah kan ini Udah Oke Kita jalan-jalan Rasanya gak Gak kayak mobil yang gede banget gitu kan Iya dari dalam sih Biasa ya Kayak mobil yang Normal pada umumnya Kan kalau yang C26 tuh Rasanya sih agak gede Sik Ya udah gini udah Saya Bandung Kamu aja nyetir Sama kacanya gede-gede banget ya Kacanya gede Kacanya gede Kacanya kelihatan Luas enak Suspensinya juga empuk Bensinnya juga irit Ada eco mode-nya Awas Jadi aja deh tuh Pursidor Enggak kok Kan pelan-pelan Gimana Buat aku sih nyaman ini mobilnya Ya walaupun gede Tapi ngerasa tetep Pede aja bawa Nggak Ngerasa gede ya Dari dalam kan Padahal dari luar gede banget Ini belok kanan kan Kanan Aus motor Terusnya terus Terus Paling kamu ntar ribetnya Pas lagi masuk gang Tapi kan ada kamera itu Kamera 360 Enak Enak Enggak rasa keki gitu Enggak sih Buat Buat kenceng Kayaknya enak juga ini ya Ya lumayan Peredaman kabinnya juga enak kan Suara-suara luar Enggak Kecil banget suara luar Enggak berisik Enggak berisik Jadi nanti Pas kita ke Bandung Enggak mau yang ngipir aja Aku tidur di belakang Tapi duduk depan juga enak sih Kursinya apa Konturnya tuh Enak Mas motor Kabih-kabih kan Ini kalau mobil segede gini Anak-anak bisa lari di belakang Iya pasti seneng tuh anak-anak Gede banget Terus tuh Itu sensor parkirnya juga ada depan kanan kiri Ada motor lewat gitu ya Dia bunyi dia Enaknya layarnya tuh di depan banget Jadi kita bisa ngeliat tanpa harus Gini-gini Nengok-ngok Gini-gini Gini-gini tuh gimana ya Ya nengok-ngok Biasanya kan disini Di sebelah sini kan biasanya Jadi matanya harusnya Iya ini bisa pas gitu ya Kalau ini cuma lirik dikit aja Enggak bisa lihat Speedometernya digital Kayak rasanya tuh kayak gak naik mobil Kayak masuk ke dalam ruangan gitu Gede gitu gak sih Iya Soalnya kacanya gede-gede gitu kan Kayak masuk ke dalam apa ya Jadi lebih gak pusing ya Buat perjalanan jauh Kayak masuk ke coffee shop gitu gak sih Iya bisa jadi Terus ini kalau kita Pakai lama gitu ya Nanti dia ada driver attention warning ya gitu Oh iya Jadi dipikirin banget ya Safety-nya Apakah lagi capek atau gak si pengendaranya itu Jadi kalau kita jalan terlalu lama Berapa lama tuh? Gak tau mungkin sekitar 2 jam kali ya Oh Dia akan nyari break dulu Biar kita tuh relax lagi Ini juga nih ya Si head unitnya ini Ini udah connect sama Apple CarPlay atau Android Auto Apa itu? Jadi Kita tinggal colokin USB sini Ya kan Dia akan langsung masuk ke Android Auto Kalau kita connect Android Auto nya Nanti kita bisa buka aplikasi yang ada di HP Di head unit ini Aplikasi apa aja? Macam-macam Google Maps Spotify Jadi kita gak usah ngeliat-ngeliat HP Langsung aja colokin Langsung Untuk buka Android Auto nya Atau Kalau Apple tuh Namanya Apple CarPlay Ini remnya juga smooth sih menurutku Remnya lembut ya? Remnya lembut Soalnya biasanya kan Kalau bawa mobil baru Kamu suka bilang Aduh-aduh Remnya jangan begitu dong Kalau ini enggak Enggak bikin Kayak rem dadak gitu ya? Enggak bikin kayak rem dadak Jadi soft Ini yang kita Mesti bikin Channel baru ya Review mobil Tapi kamu yang nge-review Aduh-aduh Jangan dong Review mobil Dari sudut pandang wanita Kalau review alat masak Enggak apa-apa Oh oke Siap Tuh kan remnya enggak jelip-jelip Enak ya? Iya Mau agak terlalu dalam pun Tetap soft Gimana? Enak mobilnya Nyaman banget Enak ya? Iya Berarti kamu bisa nyetirin aku ya? Lah Yaudah Itu aja mungkin vlog kita kali ini ya Tentang Mobil baru yang Kita pinjam buat Pergi jalan-jalan ya Nah buat teman-teman juga Yang punya Nissan Serna C27 Mungkin bisa sharing dong Pengalamannya bagaimana Melihara mobil ini Bisa komen di bawah Saya Rida Hanif Beserta istri Sampai jumpa di vlog berikutnya Jangan lupa untuk like dan subscribe Terima kasih telah menonton Bye Bye Taa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton